Intro Pengobatan herbal atau herba menjadi pilihan banyak orang di tengah serbuan obat-obatan kimia. Tidak berisiko karena herba adalah tanaman obat. Harganya pun lebih ekonomis. Indonesia punya 3.500 jenis tanaman obat. Sehingga tak heran, tahun 2010, World Health Organization atau WHO menetapkan Indonesia sebagai salah satu laboratorium tanaman obat terbesar di dunia setelah Brazil. Itulah alasan saya mengajak pemirsa ke kawasan pasir jambu di Ciwidei, Bandung, Jawa Barat. Karena pada Maeser Indonesia kali ini, saya akan menemui pelestari tanaman obat atau herba. Ia membudidayakan 900 jenis tanaman obat di lahan seluas 21,35 hektare. Lebih dari sekedar menanam, ia juga mempelajari seluk-beluk tanaman obat yang ia dapatkan dari seluruh Indonesia sehingga menghantarkannya meraih kalpatan. Bersama saya, Inu Sejono, inilah Maeser Indonesia, Kodai Kodari. Terima kasih telah menonton! Hidup dengan kanker cervix sejak tahun 1991 membuat Odai Kodaria jatuh cinta pada tanaman obat busantara. Perempuan kelahiran Bandung 28 Maret 1954 ini kemudian mengabdikan dirinya selama 20 tahun untuk budidaya tanaman obat. Dan hasilnya, Odai sembuh dari kanker. Budidaya tanaman obat pun berbuah malis. Odai meraih berbagai penghargaan. Di antaranya tahun 2010 sebagai pelestari agribisnis tanaman Holtik Kultura dari Menteri Pertanian dan Gubernur Jawa Barat serta Pemerakarsa Ketahanan Pangan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tahun 2018 Kalpataru dari Presiden Joko Widodo. Pemeriksa Ketahanan Pertanian dan Gubernur Jawa Barat Pemeriksa Ketahanan Pertanian dan Gubernur Jawa Barat Beres-beres. Beres-beres. Harus dicebutin rumputnya. Soalnya kan musim hujan jadi cepet sekali. Gulmanya jadi. Supaya dia pertumbuhannya tetap bagus. Tetap tidak terganggu sama gulmanya. Iya. Nah ini kan mamah sudah mulai pelan-pelan membudidayakan tanaman obat ini kan di tahun 2000. Nah itu gimana sih mah ceritanya sampai akhirnya mamah bisa menemukan tanaman obat yang akhirnya bisa menyembuhkan mamah dari kanker cervix gitu. Panjang ya. Sedikit aja ya. Boleh. Panjang itu pasti mamah pun merasakan seperti itu. Pasti merasakan proses dengan metode lain sampai pada satu titik. Pada satu titik saya dihadapan bahwa metode itu tidak 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 mampu lagi gitu untuk menyembuhkan saya. Jadi otomatis kalau misalnya alhamdulillah saya orang muslim berarti kalau dan saya yakin kesembuhan itu bukan satu metode yang menyembuhkan kita tersembuh. Tapi adalah itiar kita tuh. Makanya dari pada saat itu yang saya pikirkan daripada saya diem menunggu mati. Berarti saya harus. Itu menyerah pada keadaan kalau itu ya. Menyerah keadaan tapi saya tidak mau lakukan itu gitu. Daripada saya diem dan terpaku menuju ponis salah satu metode bahwa ini sudah tidak akan bisa tidak ada harapan lagi. Tapi satu hal yang harus diingat. Bahwa sang maha penyembuh itu bukan metode apapun. Jadi saya ada dalam hati saya ya Allah tolong. Tolong saya masih pingin hidup. Saya anak-anak saya masih kecil. Saya masih pingin. Pingin hidup ya Allah tolong saya berikan jalan. Tapi tetap itiar itu yang harus kita lakukan sebagai manusia. Nah mah sampai akhirnya salah satunya adalah daun bawang dayak sama daun ungu itu gimana tuh mah. Itu kan juga langka dan tidak mudah mendapatkannya. Betul Neng. Itu salah satu ya sayangnya. Kita sambil lihat pohonnya ya mah ya. Pohonnya seperti ini Neng. Ini seperti. Ini daunnya kalau saya lihat sekilas seperti daun serai. Memang kayak daun bawang, kayak bawang daun ya. Kita coba. Tapi dia ada serat-seratnya gitu ya. Mudah-mudahan ini cuman ini belum ini ya Neng ya. Kita cari mungkin belum saatnya. Karena masih ini belum-belum keluar umbinya Neng. Oh nggak apa-apa mah yang ini. Ini ya. Kenapa dibiksa? Ini. Oh oke. Nih. Oh ini seperti ini. Jadi yang dipakai itu adalah? Umbinya. Umbinya bukan daunnya ya. Bukan. Jadi bawang dayaknya ya. Bawang dayaknya ini umbinya. Oke. Nah kalau yang daun ungu itu seperti apa mah? Ini. Oh ini yang daun ungu. Nah ini dapetnya dari mana mama? Kalau ini banyak Neng dimana-mana Neng. Kalau daun ungu itu banyak. Hmm. Kenapa saat itu saya mempergunakan daun ungu? Karena kalau, kalau orang yang terkena kanker serpik itu biasanya dia susah untuk BAB ya Neng. Coba pakai ini. Pakai ini. Kalau tidak bisa BAB. Dia akan atas. Subhanallah bener ya. Luar biasa ini nih. Yang namanya daun ungu ini. Daun ungu ini. Dan ada di mana-mana ini? Di? Di daerah Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat banyak. Di daerah Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat. Di daerah rendah, di daerah tinggi pun bisa tumbuh yang ini. Hmm. Nah mamah ini kan mamah dulu sempat mengambil spesialis herbalist ya di Jakarta ya. Di tahun 93 kalau nggak salah hingga 2002. Padahal kan saat itu kondisi mamah juga ya belum terlalu fit gitu ya Mahya. Nah itu bagaimana mamah bisa terus menjalani pendidikan untuk mengambil sertifikasi herbalist dengan kondisi yang waktu itu belum terlalu fit mah. Memang saat itu memang belum terlalu fit Neng. Tapi kemauan saya yang kemauan yang kuat gitu. Saya pingin ada apa sih di sini gitu. Ada apa di tanaman ini? Ada kandungan apa di tanaman ini? Pertanyaan itu yang selalu mengganggu hati saya. Dan ada salah satu hal yang membuat saya harus belajar gitu Neng. Yang tidak akan saya lupakan gitu. Berarti saya harus bisa. Saya harus belajar. Kalau misalnya oh ini tanaman ini ternyata ada kandungan ini kandungan itu. Yang membuat walaupun saya saat itu belum fit belum apa-apa. Tapi hal biasa dikasih kekuatan otak untuk menerima pelajaran gitu. Jadi keinginan untuk belajar tentang herbal ini? Saya pingin tahu ada kandungan apa di sini. Menarik sekali. Nah ini mama saya masih penasaran dengan koleksi tanaman obat mama. Saya masih ingin melihat ke ada kebun tanaman obat koleksi katanya Mahya. Boleh lihat ya Mahya kesana ya. Ayo kita kesana. Ini seberapa lama di rebusnya? Sebentar lagi, sebentar lagi Neng. Tinggal di ini apinya di tutup ya. Ditutup ya? Ditutup sebentar ya Neng. Saya pas. Boleh, boleh. Kepala Neng. Kepala Neng. Kepala Neng. Terima kasih. Kepala Neng.